Kembali semuanya, senang sekali melihat wajah-wajah saudara sekalian lagi, setia ya. Jadi ini peserta banyak yang tetap, kita puji Tuhan ya. Dan saudara, beberapa sudah ajak juga peserta yang baru, saya lihat. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan lanjut belajar Taut Ba Yesus di etas bukit. Dan kita akan melihat bagaimana cara Yesus meringkaskan 10 hukum. Dan cara pelajaran kita ini juga akan memberikan inspirasi kepada kita bagaimana cara belajar Alkitab yang aman dan benar. Ada orang berpendapat bahwa Yesus datang mengubah hukum Torah. Ada orang pikir perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda, bertolak belakang. Nah Yesus membuktikan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah satu paket. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi pelajaran hari ini saya harap bisa menolong kita untuk memahami cara belajar Alkitab yang lebih baik, seperti yang Yesus ajarkan. Baik, hari ini kita akan belajar Matthew 5 ayat 33-48. Dan itu adalah bagian terakhir dari Matthew 5. Dan saya beri judul Jangan Membalas ya. Dan di dalamnya ada ayat yang terkenal ya, seperti Bila mana pipi kananmu ditampar, berilah pipi kiri ya. Dan itu kita mau belajar supaya kita mengerti apa arti daripada ayat kata-kata Yesus ini. Baik, jangan membalas. Nah, Yesus menjelaskan hukum Torah. Kemarin kita sudah belajar hukum ke-6, hukum ke-7, kemudian hukum ke-9. Sekarang Yesus meringkaskan seluruh hukum. Di dalam Matthew 5 ayat 38 dan 39, Yesus bilang, kamu telah mendengar firman. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum sipil. Hukum yang diturunkan dari 10 hukum. Nah, kita tahu bahwa 10 hukum adalah inti dari Alkitab. Yang lain itu hanya penjabarannya saja. Hukum tentang budak, hukum tentang misalnya ganti rugi. Semuanya diturunkan dari 10 hukum. Dan di dalam hukum Musa ada firman ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Jadi Yesus mau memperjelas hal ini. Kemudian di dalam Matthew 5, 43 dan 44, Yesus berkata, kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu. Jadi ini adalah inti yang kedua dari 10 hukum. Sudah tahu kan 10 hukum itu sebenarnya intinya hanya dua. Kasih kepada Allah dan kasih sesama manusia. Yang dua ini diuraikan jadi 10. Yang 10 ini diuraikan jadi seluruh Torah. Dan seluruh Torah diuraikan jadi seluruh Alkitab. Jadi kalau seluruh Alkitab diperas, isinya 10 hukum. Dan kalau 10 hukum diperas, isinya cuma dua kata. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan dua kata ini diperas lagi hanya satu ayat. Satu kata yaitu kasih. Dan itulah ayat inti seluruh Alkitab. Yohanes 3.16 kan bilang, karena begitu besar, kasih alakan dunia ini. Jadi dari satu kata kasih dijabarkan terus. Jadi Yesus sekarang sedang merangkungkan seluruh hukum Torah. Untuk memahami ajaran Yesus di bagian terakhir pasal 5 ini, saya bagi pelajaran kita jadi lima bagian. Pertama, kita akan belajar latar belakang hukum gigi-ganti gigi. Kedua, apa ajaran Yesus tentang gigi-ganti gigi. Dan yang ketiga, kerugian membalas. Keempat, keuntungan tidak membalas dan bahkan berbuat baik. Dan yang kelima, kita ambil aplikasi. Saya akan ambil sebuah cerita dari Tiongkok kuno. Judulnya adalah Liu Xuxiang. Baik, kita akan belajar. Hukum mata ganti mata, gigi-ganti gigi. Yesus sebut itu, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi-ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu harus begini. Kita mau tahu mata ganti mata ini sejarahnya. Itu adalah sebuah hukum sipil mengatur masyarakat. Di dalam ulangan 19, 16-18, Tuhan menyuruh Musa mengatakan kepada orang Israel begini, tentang kalau gugat-menggugat. Kita tahu bahwa di dalam masyarakat kadang-kadang ada yang jahat, merugikan yang lain. Inilah peraturan yang Tuhan kasih. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran. Jadi, kalau ada orang saling menggugat, ributlah berantem bahasa kita sekarang, kedua orang ini haruslah dia menghadap kepada imam, kepada hakim. Dan setelah menghadap, diperiksa semua, kemudian hukumannya, cara menentukan hukuman yang adil bagaimana? Tuhan bilang dalam ulangan 19, 21, sebab akan berlaku ini, nyawa ganti nyawa mata, ganti mata, gigi, ganti gigi, tangan, ganti tangan, kaki, ganti kaki. Inilah keadilan hukum yang Tuhan perintahkan untuk dilaksanakan di Israel. Nah, saudara sekalian, untuk memahami situasi zaman itu, mari kita lihat contoh modern. Di contoh zaman modern ini, kan ada undang-undang namanya pencemaran nama baik. Buat saudara yang di luar negeri, saya tidak tahu apakah ada undang-undang seperti ini, tetapi di Indonesia ada. Contohnya adalah pas undang-undang ITE tahun 2008, ada perubahan begini katanya. Kalau seseorang yang terbukti terkait penghinaan, pencemaran baik, dia harus di pidana 4 tahun dan kena denda 750 juta. Jadi kalau orang bisa dibuktikan, melakukan kesalahan, mencemarkan nama baik orang, dia bisa dipenjara dan bisa didenda. Tetapi pertanyaannya, ini kan undang-undang yang mengatur, apakah semua orang perlu melaporkan kepada polisi? Jawabannya tidak. Itu undang-undang dibuat untuk melindungi orang supaya jangan dijahati. Supaya orang-orang yang punya niat jahat, jangan coba-coba berbuat begitu. Jadi intinya, undang-undang itu membolehkan, kalau kita dirugikan, menuntut ke pengadilan. Tetapi tidak harus, bukan? Sebab menuntut ke pengadilan itu prosesnya panjang, ya ruginya banyak. Di dalam perjanjian lama, itu ayatnya kan banyak, bukan cuma kitab ulangan. Ternyata di dalam perjanjian lama, Tuhan juga kasih solusi cara lain kalau kita bertengkar atau dijahati orang. Contohnya di Amsal, bagus. Amsal 22-22 dikatakan, Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan kamu. Jadi pembalasan itu kasih saja sama Tuhan. Amsal 24-29 juga menasihatkan begini, Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian aku akan memperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan bilang, Jangan, jangan begitu. Amsal 25-21, Jikalau seteru lapar, berilah dia makan roti. Jikalau ia dahaga, berilah dia air minum. Oh, jadi mengasihi musuh, sudah ada di dalam perjanjian lama. Oke, Jadi pada zaman Yesus, orang sering mengutai hati ini untuk berarah. Mereka bilang, kan ayat Alkitabnya ada, jadi saya akan tuntut dia. Tangan ganti tangan, mata ganti mata, gigi aku ganti gigi, saya akan balas. Padahal, itu adalah sebuah aturan hukum. Boleh dipakai, boleh tidak. Pada zaman Yesus, orang sering menggunakan gigi ganti gigi, untuk melawan Roma. Karena mereka dijajah oleh Roma, mereka merasa bahwa, ada ayat Alkitabnya, mari kita memberontak, lawan Roma. Kemudian, kadang-kadang orang juga mendapat perlakuan buruk dari atasan. Jadi mereka lawan atasannya. Ada orang yang membunuh atasannya. Dan tentu saja, banyak pertengkaran sesama saudara. Saudara ingat, kita waktu belajar perumpaman orang kaya yang bodoh. Di dalam Lukas 12, Yesus kan sedang menegur kakak adik yang berbut warisan, bukan? Oke. Jadi kita ambil kesimpulan, bahwa kajaran tentang menyelesaikan perkara dengan kasih, itu sudah ada di perjanjian lama. Dan nanti dari pelajaran ini, saya ingin kita belajar cara belajar Alkitab yang aman. dan adalah berbahaya selalu mengambil kesimpulan dari satu ayat untuk pembenaran. Baik, sekarang kita mau belajar, kita tadi sudah belajar latar belakangnya soal gigi, ganti gigi, itu adalah sebuah undang-undang. Sebuah undang sipil. Nah sekarang, apa kata Yesus bagaimana menghadapi kalau kita diperlakukan jahat oleh orang lain? Kata Yesus apa? Jangan balas, mengalah saja. Mari kita lihat Matthew 5, ayat 38-39. Yesus bilang, kamu mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi, aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan melawan, mengalah saja. Yesus yang bilang, nah sudah sekalian, apa yang dimaksud dengan membalas? Kita perlu definisikan dulu ya. Sebab kadang-kadang orang pikir, ah enggak, saya mah diemin dia, saya enggak balas. Coba kita belajar bahwa seringkali sebenarnya setiap kita sudah biasa membalas. Nah ini adalah melawan dengan cara atau spirit yang sama ya, misalnya pukulan ya. Saya dipukul, saya memukul. dia merugikan saya, menyenggol mobil saya, saya tuntut dengan hukum. Atau kita mencelakakan dia ya. Satu orang teman saya bilang dulu waktu dia belum bertobat dan duitnya lagi banyak, kalau ada orang yang bikin kesal dia di jalan, mobilnya ditabrak sama dia dan dia cuma bilang begini, ini uangnya, perbaiki di bengkel. Jadi dia senang mencelakakan mobil orang, ditabrak, dipengkelin, kita spirit aja. Hanya senang untuk bikin orang celaka. Jadi itu adalah spirit melawan ya. Kemudian jawab dengan kasar ya. Kalau kita pernah lakukan ini, kita juga melakukan perlawanan ya. Sikap kasar yang lain apa seperti banting pintu, hentak kaki, apa namanya, meludah. Itu semua adalah sikap kasar dan sikap perlawanan. Bahkan, kalau kita menuntut seseorang pengadilan, itu namanya kita melawan. Nah, tetapi, itu yang jelas-jelas. Ada melawan yang saya sebut dengan cara halus ya. Misalnya, kalau seseorang tersinggung. Kalau tersinggung, berarti kita ada niat untuk membalas. Kita tidak senang ya. Kemudian, ada orang melawan dengan cemberut ya. Bibirnya ke depan ya. Orang bilang bimoli ya. Bibir lima senti ya. Kemudian, tidak mau berbicara dengan orang itu lagi. Dicuekin ya. Nggak mau kenal lagi. Musuh lah. Tanda kutip ya. Musuh enggak. Sering ketemu, tapi dicuekin ya. Terus, kita menyindir orang itu. itu kita juga melawan, bukan? Terus memaki di belakang orang itu. Kalau saudara lihat di jalan raya, saya sering perhatikan, ya, kalau ada yang nyihap bikin dia kaget, lalu orang yang kaget ini suka buka jendela, dan dia memaki ya, dari jendela. Dia teriak. Itu namanya membalas juga ya. Lalu, ada juga kebiasaan membicarakan kejelekan orang itu kepada orang lain. Ngadu ya. Begitu kita ngadu-ngadu, itu sebenarnya kita lagi mau balas itu. Oke, jadi semua kita pernah atau sering melakukan pembalasan ya. Baik secara kasar maupun secara halus. Jadi Yesus bilang, jangan lakukan pembalasan yang kayak begitu ya. Jangan melawan. Jangan lakukan itu. Nah, ajaran Yesus yang kedua, supaya jangan membalas apa katanya? Beri lebih dari tuntutan. Kita belajar ajaran Yesus ini di Matius 5, 39-42 ya. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berjahat, membuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dan saya baca yang 41, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dengan dia dua mil. Nah, sudah sekalian, inilah ajaran Yesus yang terkenal, tetapi orang sering menggunakan ini salah mengerti ya. Bukan Yesus berbicara secara literal atau huruf ya, sebab orang masa di pipi, kanan ditampar, kasih lagi, satu lagi ya. Yesus sendiri waktu diadili, dia ditampar, dia tidak tawarkan pipi yang sebelah lagi. Jadi kita tahu bahwa Yesus sedang bicara secara alegori, secara analogi ya, secara perumpamaan. Nah, apa yang Yesus maksud dengan pipi kanan ditampar, kasih yang satu lagi. Itu artinya beri lebih dari tuntutan. ayat 41 sangat menolong kita. Yesus bilang, kalau kamu dipaksa berjalan satu mil, jalan sama dia dua mil. Nah, dalam bahasa Inggris istilah yang bagus dari kalimat ini yaitu ekstra mile ya, walk ekstra mile, kasih lebih. Nah, contoh di Alkitab saya ingin ambil Yusuf ya, dia adalah seorang yang walk ekstra mile ya, dia adalah seorang budak. Saudara tahu, sebagai seorang budak, gajinya berapa? Nol. Budak itu cukup dikasih makan, kamu boleh suruh dia kerja apa saja. Dan gak ada jam kerja, dia 24 jam milik kamu. Jadi, Yusuf adalah seorang budak dengan gaji nol. Apakah dia pernah naik gaji? Tidak pernah. Seorang budak tidak akan pernah naik gaji. Jadi, sebagai budak, dia bekerja ekstra ordinary. Dia walk ekstra mile. dia bekerja seperti melakukannya untuk Tuhan. Jadi, itu sebabnya tuannya sayang sekali sama dia. Bahkan, dikasih kepercayaan yang besar sekali kepada Yusuf ini. walk ekstra mile dalam jaman modern bisa kita terapkan begini ya. Masuk kerja lebih cepat. Kalau saudara dituntut masuk kerja jam 8, masuklah 8 kurang seperempat. Setengah tujuh sudah masuk. Kalau saudara dituntut kerja pulang jam 5, pulanglah 5 seperempat. 5.30 jam 6, saudara pulang lebih lambat. Dan, kalau saudara dituntut satu hari menghasilkan 10 potong misalnya, saudara berikan 11 potong. Hasil kerja lebih banyak. Kalau saudara diberikan gaji hanya katakanlah 1 juta, saudara memberikan prestasi 1 juta seperempat. Saudara memberikan bonus kepada orang lain, kepada Tuhanmu. Kasih layanan lebih. Dan, perusahaan-perusahaan tahu walk ekstra mile ini kan, perusahaan sering kasih bonus, layanan lebih antar gratis. Kalau ada kerusakan, kami layani, kami perbaiki, nggak usah bayar lagi. Jadi, layanan lebih ini manusia umumnya senang. Jadi, walk ekstra mile adalah sebuah ajaran yang diambil dari ajaran Yesus ini. Walk ekstra mile juga berani menabung kebaikan pada orang lain. Seringkali kita manusia pikir gini, ah dia nggak pernah baik sama saya, buat apa saya baik sama dia? Kita perlu tahu bahwa dengan berbuat kepada baik kepada orang yang belum pernah berbuat baik kepada kita atau sering merugikan kita, kita itu sedang menabung ya, seperti pembukuan, tabungan kita nanti banyak. Tetapi, orang yang jarang melakukan kebaikan kepada orang lain, maunya tuh diuntungkan terus, orang ini kayak narik rekening bank terus, nanti tabungannya minus. Waktu dia butuh kredit, waktu dia butuh pinjeman, nggak ada yang mau kasih pinjem. Karena dia setiap hari merugikan orang. Nggak pernah nabung kebaikan. Jadi, menabung kebaikan kepada orang lain adalah walk ekstra mile, perlu dilakukan. Dan itu salah satu ciri atau kebiasaan orang yang sukses. Kalau saudara baca 8 habit kebiasaan orang sukses. 8 kebiasaan yang efektif dari orang-orang sukses. Stephen Coffey saudara akan dapat prinsip ini menabung kebaikan pada orang lain. Baik, yang ketiga kata Yesus bagaimana caranya supaya jangan membalas. Yesus dalam nasihat yang ketiga dia mengajak kita untuk proaktif. Bukan cuman bilang jangan, tapi dilakukan ini. Apa yang Yesus bilang? Berbuat baik kepada yang jahat kepada kita. Dan saudara sekalian ini adalah ajaran yang hanya saudara dapat di Alkitab. Tidak ada di kitab suci lain, tidak ada di kebudayaan lain. Mari kita baca Matthew 5 ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Contoh di dalam Alkitab kembali saya ambil sikap Yusuf terhadap saudaranya yang pernah berbuat jahat sama dia. Kejadian 45 ayat 5 mencatat jawaban Yusuf setelah ketemu sama saudaranya. Saudaranya ketakutan takut Yusuf balas dendam. Inilah kata Yusuf. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf melihat secara positif dia memperlakukan saudara yang berbuat jahat dengan baik. bahkan bukan hanya mengampuni dia perlakukan baik. Kasih makan kasih tempat tinggal. Dan dengan demikian dia telah menyelamatkan keluarganya yang kelapar. Jadi sudah sekalian inilah yang Yesus contoh katakan bahwa jangan membalas tidak cukup tetapi kamu harus proaktif berbuat ini. Berbuatlah baik. Jadi apa ajaran Yesus tentang jangan membalas ini. Pertama Yesus bilang ngalah aja. Jangan balas. Jangan lawan. Yang kedua beri lebih dari yang dia tuntut. Yang ketiga membalas dengan kebaikan. Semua ini Yesus ajarkan bukan untuk kita jadi kompromi melanggar hukum Tuhan. Bukan. Kita boleh berkompromi sejauh tidak mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran. Jadi inilah tiga ajaran Yesus tentang jangan membalas. Nah sekarang kita mau belajar lebih dalam yaitu mengapa Yesus katakan jangan membalas. Apa kerugiannya? Apa jeleknya? Kan balas itu enak ya. Kadang-kadang kita pikir kalau gue dipukul gue pukul lagi sekali ya. Kalau dia bentak saya saya bentak lagi dia sekali ya. Kalau dia banting pintu ya saya mungkin banting gelas. Jadi orang berpikir bahwa membalas itu enak. Tetapi kita sekarang mau belajar kenapa Yesus bilang jangan balas. Oke nomor satu yang saya ingin bagikan kepada saudara saya dapatkan di internet adalah kalau kita biasa membalas kita sedang merusakkan kesehatan dan pikiran kita sendiri. di internet saya dapat banyak sekali fakta tentang pengaruh emosi negatif terhadap tubuh. Kalau kita punya perasaan keki pesel ingin balas itu kita bisa mengalami depresi kekhawatiran kekhawatiran kronis menahun dan juga obsesif kompulsif disorder waduh sakit apa ini ya sorry nanti mungkin dokter bisa bantu kita ya so darah tinggi itu ya darah tinggi denyut madi bertambah jadi ini semua pengaruh emosi negatif bahkan beberapa riset mengatakan bahwa semua orang yang kena cancer umumnya punya masalah emosi negatif yang tidak diselesaikan jadi kita sekarang mengerti kenapa Yesus bilang jangan balas biarpun cuma cemberut bibir maju 5 cm jangan lakukan karena itu merusak kesehatan dan pikiran sendiri ini pernah saya sajikan gambar beberapa waktu lalu kata internet ini kalau kita benci itu marah 5 menit contohnya bisa turunkan imun sistem 6 jam bisa menyebabkan serangan jantung bisa bikin susah tidur mendatangkan berbagai penyakit lain seperti juga misalnya cancer yang kedua kita mau belajar kenapa Yesus bilang jangan balas kadang-kadang kalau kita gak balas orang bilang kamu kayak orang blow on kayak orang pengecut gak berani melakukan apa-apa rupanya ada kerugian yang kedua saya ambil kutipan ini dari buku tulisan seorang wanita yang sangat rohani namanya Ellen G. White di dalam buku Ministry of Healing dia bilang begini kalau kita sering ngambak sering membalas sering menjelekan orang kesel memaki orang dikatakan apa ini kata bahasa Inggrisnya we change into the same image apa artinya tabiat kita berubah ke arah yang kita benci atau kita bicarain jadi tabiat kita mungkin berubah dulu saya dibilang gini eh lu jangan benci-benci nanti jadi cinta jadi rupanya ada benar juga ya lu benci lu benci sama orang Tionghoa nanti lu suaminya orang Tionghoa loh ya jadi rupanya ada dasarnya Ellen White katakan bahwa kalau kita benci sesuatu ngomongin terus hal itu kita change into the same image kalau kita sering ngomongin istri kita suami kita kesel sama temen gereja kita anak kita makin diomong tabiat kita makin rusak makin sama jeleknya sama yang kita bicarain so you are what you think oke jadi ya kita meminta kita untuk biasakan kebiasaan baik ini ya bicaralah yang positif tentang orang lain jangan ingat perlakuan yang buruk-buruk dan jangan biasa hadapi seseorang dengan spirit yang sama kalau dia marah kita kalem kalau dia apa namanya bicaranya tinggi kita nadanya rendah jadi spiritnya harus berbeda saya bertemu dengan orang-orang sukses orang yang super kaya orang yang punya banyak usaha ternyata saya melihat mereka umumnya punya satu sifat yang baik mereka jarang membahas kekurangan orang lain mereka selalu bicarakan hal-hal yang positif dan ini perlu kita latih bukan oke dan ini adalah prinsip Alkitab dan yang ketiga apa kerugiannya kenapa Yesus bilang jangan balas karena karena kalau kita membalas kita itu sedang menyebar kesusahan kepada orang lain di sekitar kita jadi komplain itu mengeluh itu seperti penyakit COVID menular saudara batuk semua orang kena itu kuman jadi mengeluh komplaining itu adalah kuman saudara mengeluh kepada istri istri kena tular perasaan saudara saudara mengeluh kepada orang gereja orang gereja tertular oleh penyakit saudara jadi kalau kita gak suka sama seseorang kita cerita sama orang itu virus langsung nyebar semua orang banyak yang mirip sama kita komplaining orang Israel beberapa orang komplain seluruh bangsa jadi cilaka bukan oke jadi mengeluh menceritakan kekesalan bergosip itu menyebarkan virus kesusahan kepada orang di sekitarnya saudara bisa bayangkan kalau anak kita lagi gembira lalu kita pulang bahwa cerita kekesalan kita di kantor kejahatan bos kita perlakuan buruk dari teman kita lalu suasana makan di rumah saudara mungkin akan berubah anak karena saudara ceritanya dengan penuh kesal amarah anak-anak yang tadinya ketawa-ketawa jadi berhenti ketawa karena orang tuanya sedang menyebarkan komplain jadi buatlah ini menjadi sebuah peraturan di rumah kalau ada kabar gembira bagikan kalau ada kabar susah telan sendiri aja oke dan yang keempat kerugiannya kalau kita membalas ada apa hubungan sosial itu rusak hilang putus siraturami punya musuh kehilangan kesempatan untuk menasihatin dia dan menarik jiwa dia seringkali karena kesal kita membentak dia atau mengatakan kata yang tajam terus hubungan jadi gak enak kita gak pernah lagi punya kesempatan untuk memenangkan jiwa dia kalau dia adalah saudara kita kalau kita ketemu suasana jadi gak enak betapa ruginya hanya dengan sebuah pembalasan yang kelima seringkali pembalasan ini membuat orang orang lain atau kita keluar dari gereja dari persentuan gereja dan apa akibatnya kalau orang keluar dari gereja ya karena mungkin dia keluar dari gereja karena lihat itu lalang banyak kok ada banyak orang gak bener sih di gereja yang dildiatnya yang gak benernya aja ya padahal di gereja juga kita belajar hal-hal yang bagus kan alkitab persahabatan saling melawat dan akibat melihat lalang-lalang ini mungkin kita keluar dari gereja mungkin dia yang keluar dari gereja dan kita kehilangan persahabatan dan kehilangan kesempatan belajar kebenaran alkitab yang kekal jadi membalas atau marah atau kesel itu semua mencelakai kita jadi kita belajar lima kerugian sekarang Yesus mau mengajarkan bahwa kalau kamu jangan membalas itu banyak untungnya apalagi kalau kamu sanggup baikin orang yang berbuat jahat sama kamu yang keuntungan nomor satu Yesus ajarkan di dalam ayat 45 Yesus bilang karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga yang Tuhan menerbitkan matahari bagi orang baik dan jahat dan seterusnya ayat 46 apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu apa upamu bukankah pemucukai juga berbuat demikian bukankah orang dunia orang jahat semua juga tahu mengasihi orang yang sayang sama dia tetapi kalau kamu sanggup berbuat baik kepada orang yang jahat kamu adalah disebut anak bapamu yang di surga jadi kita jadi saksi Allah jadi status kita naik pangkat kita naik tabiat kita naik jadi keuntungan kalau kita tidak membalas adalah apa kata Yesus kamu jadi saksi Allah yang kedua apa keuntungannya kata Yesus keuntungannya adalah urusannya tidak diperpanjang saya bisa berikan contoh misalnya di dalam Lukas 12 orang berselisih adik kakak soal warisan itu perebutan warisan itu paling bikin sakit kepala di Bandung ada saudara kakak adik sampai saling bunuh sampai masuk pengadilan karena urusan warisan dan mereka bukan orang miskin adik kakak punya pabrik garmen jadi sudah sekalian lihat yang kedua keuntungannya adalah kalau kita berhenti bertengkar adalah membatasi kerugian yaitu urusan kalau tidak diperpanjang berarti kalau kita rugi 100 juta ya sudah 100 juta tidak ada lagi rugi yang 200 juta ada orang mau rebutan uang 1 miliar urusan pengadilan membuat mereka kehabisan mungkin 1,5 miliar atau bahkan lebih jadi rugi jadi Yesus bilang jangan bertengkar sebenarnya untuk membatasi kerugian dan penderitaan dengan kata lain kalau kita tidak mau bertengkar kita tidak mau membalas kita mengatakan sudah kerugian saya stop sampai disini yang ketiga kalau kita tidak mau bertengkar itu kesehatan pikiran kita akan lebih sehat dan berbahagia bisa tidur nyenyak bisa tersenyum walaupun mungkin kita dirugikan beberapa yang lalu saya menbagikan sebuah kutipan ini yaitu penelitian Harvard longest study on happiness 80 tahun mereka meneliti orang-orang apa sih rahasianya bahagia dan mereka selama 80 tahun ini hanya menghasilkan satu kesimpulan rahasia sehat dan panjang umur adalah good relationship jangan bertengkar jangan membalas kalau rugi stop sampai di situ baik jadi sebagai ringkasan pelajaran hari ini adalah Yesus menerangkan bahwa ganti rugi itu adalah peraturan untuk membuat keadilan di masyarakat tetapi tidak harus dipakai kalau kamu pakai mungkin akan banyak kerugiannya daripada untungnya yang kedua kita sudah belajar bahwa Yesus ajarkan jangan membalas tetapi malah kamu harus berbuat baik jangan membalas secara terang-terangan juga jangan membalas secara halus-halusan lalu tadi kita juga belajar lima kerugian kalau kita bertengkar dan tidak mau mengalah dan kita belajar tiga keuntungan kalau kita tidak membalas baik sebagai aplikasi penutup izinkan saya untuk bagikan sebuah cerita dari Tiongkok kuno namanya Jalan Perdamaian dalam bahasa Mandarin disebut liuj siang gang enam kaki gang enam kaki Alkisah dulu di Provinsi Anhui pada zaman dinasi Qing itu ada dua tetangga yang bertengkar soal batas dan batasnya itu adalah sebuah gang yang kira-kira lebarnya enam kaki atau 1,8 meter hampir dua meter dulu nenek ngoyang mereka bikin patok tetapi patoknya itu lama-lama beberapa generasi kemudian patoknya tidak jelas jadi waktu mereka mau bangun rumah mereka bertengkar soal batas mereka ada yang bilang semua dia bilang ini batas saya jadi mereka bertengkar karena batas salah satu pemilik tanah ini punya saudara adalah menteri saudara mereka jadi menteri namanya Chang Ying menteri yang terkenal ini tapi dia adalah orang bijaksana dia tidak sembarang membela keluarga keluarga ini menulis surat kepada saudaranya yang menteri suratnya ditulis dalam begini dia tulis surat dia bilang saudaraku kita lagi bertengkar soal batas tetangga kita menggeser batas kita merasa bahwa kita rugi dan kami mau batas geser juga batas ke arah dia menurut bapak apa yang seharusnya kami lakukan dan apakah saudara bisa menolong kami supaya jangan rugi tananya menteri yang bijaksanaan ini membalas dengan sebuah surat yang sampai hari ini menjadi kata-kata bijaksana di Tiongkok dalam bahasa Mandarin dia bilang ayat surat yang dia tulis cuman begini dia bilang kamu ya kirim surat ribuan mil dulu kirim surat ke pejabat itu kan di Peking itu mesti naik kuda jauh sekali dia bilang ribuan mil cuman datang surat karena ribut soal tembok rugi mundur ngalah aja tiga kaki kenapa sih ingat tembok raksasa Cina sampai hari ini masih ada tetapi yang bikinnya sudah mati yaitu Raja Qin Jadi dengan kata lain menteri yang bijaksana ini menegur saudaranya bilang begini kok cuman batas batas aja kamu sampai tulis surat ke Peking udah aja ngalah tiga kaki lihat tembok raksasa Cina bertengkar soal batas orang yang bertengkarnya sudah mati semua yang sisa cuman temboknya doang jadi setelah terima surat ini keluarga menteri ini malu dia pikir-pikir bener juga cuman urusan tiga kaki udahlah saya mundur aja ngalah sama tetangga dia mundur dan bikin benteng tetangganya lihat dia mundur dia juga gak enak hati orang Tionghoa bilang dia mundur tiga kaki udahlah saya juga mundur tiga kali tiga kaki jadi dia mundur sedikit saya mundur sedikit akhirnya terbentuklah sebuah gang yang disebut gang enam kaki jadi jalan ini benar-benar ada kalau saudara piknik ke Provinsi Anhui jangan lupa pergi ke tempat ini tempat ini adalah sebuah tempat bersejarah dan orang Tiongkok menjadikan ini sebagai ajaran bahwa mengalah berarti perdamaian itu sebabnya jalan ini juga disebut gang enam kaki tetapi juga disebut gang perdamaian atau jalan perdamaian jadi sebagai penutup Yesus mengatakan yang meringkatkan hukum kelima sampai sepuluh itu intinya kan kasihilah sesamamu dan yang Yesus maksud adalah apa jangan balas ngalah aja berikan lebih kalau bisa balas dengan kebaikan seperti Paulus katakan di dalam Roma sudah sekalian tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan Matius 5.45 Yesus mengingatkan kita karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga hanya anak Allah yang sanggup melakukan perkara ini semoga Tuhan menyanggupkan kita untuk mengalah bahkan berbuat baik kepada orang lain semoga pelajaran hari ini memberikan pencerahan kepada kita bagaimana menghadapi situasi sulit dengan orang lain selama kita hidup di dunia ini mari kita tendu kepala berdoa sebelum kita tanya jawab Bapak dalam surga kami bersyukur nasihat indah pandangan Yesus tentang bagaimana melihat hukum dari kacamata kasih Tuhan kami sering bertengkar dengan orang di rumah kami membalas yang jahat dengan yang jahat dengan tetangga kami kami sesungguhnya belum layak disebut anak-anak Tuhan malam ini kami belajar dan melihat kekurangan kami Tuhan kami mau disebut anak-anak Allah sanggupkan kami untuk melihat kebaikan keuntungan dari nasihat firman Tuhan dan biarlah kami boleh mengalah kami boleh memberi lebih bahkan kami buat-buat baik kepada sesama kami manusia kepada orang rumah kami juga tolong kami selamat tanya jauh diberkati saudara-saudara kami semuanya telah hadir damai sejahtera Yesus Kristus menyatai kami sekalian dalam nama Yesus kami minta semua ini amin terima kasih Terima kasih.